Ibu-ibu yang pakai hijab aja mandi-mandi disitu Dan aman untuk anak-anak yang sebelah sana lebih tetek Ya, murah, meriah, bersama keluarga, oke? Enjoy! Oke guys, ketemu lagi dengan Om Cipto Kali ini tujuan wisata kita sebenarnya ke Curug Bidadari Tapi karena Curug Bidadari ditutup Katanya sih ada sengketa ini dan itu Dan kita tidak tahu dan kita tidak bahas itu Jadi kita diarahkan ke pemandian buatan namanya Cibululand Oke, sekarang kita mau tahu ada apa aja Karena udah di sini, kita coba review yuk Come on, man! Kita masih terus turun tangga untuk coba melihat Memang belum banyak dikenal orang ya Karena tempat pemandian ini baru dibuka beberapa bulan yang lalu Setelah, katanya sih setelah Curug Bidadarinya itu ditutup Jadi kita udah sampai di sini Ada sawung-sawung juga tempat istirahat ya Ini memang belum dikelola, belum dikenal banget ya Oke, udah coba air gunung ya Oke guys, kita coba main-main air sebentar ya Karena udah tanggung, udah sampai sini kita mau tahu dulu Akhirnya sih tetap air gunung Cuman pancorannya sebeginya buatan manusia Bukan alamnya seperti buatan Tuhan ya Wah, kecil-kecil Wah, seger Nah, bawa baju ganti jadinya berang-anggap Wah, teman-teman segini aja kan Kita maklumin aja Namanya juga orang usaha ya Ya, habis itulah Tapi kita menghargai kreativitas orang-orang desa di sini Karena curug alaminya ditutup Jadi mereka bikin alternatif Supaya ada pemasukan desa Mereka bikin pemandian Akhirnya diambil pancoran dari gunung Tapi Sisanya itu buatan lah ya Cukup kreatif juga sih Ini suatu inspirasi buat kita ya Bagaimana orang-orang desa di sini Tetap menggantikan pemasukannya Kalau satu ditutup Mereka buka satu lagi yang lain Itu bagus sekali Sangat memberi inspirasi kepada kita Bahwa Kalau di satu titik Rejeki kita tertutup Kita bisa cari cara lain Bagus ini Walaupun Tidak seperti ekspektasi kita Kita kan memang Curug bidadari ya Tapi mendengar Curug bidadari ditutup Nah orang-orang desa ini Saya pikir cukup Kreatif Pastinya ya Kita harus begini juga Satu lubang tertutup Kita gali lubang yang lain Supaya sumber dana kita Sumber Apa Income kita Tetap ada Ini inspiratif Oke Sekarang Om Cikta mau coba jalan ke sana Oke guys Sebenarnya Perencanaannya ini cukup bagus ya Walaupun ini tidak tampak seperti alami Sudah disentuh oleh tangan-tangan manusia yang kreatif ya Saya pikir Jika ada investor yang benar-benar Mau menanamkan modal di sini Tidak menutup kemungkinan tempat ini akan menjadi tempat Destinasi wisata yang bagus Wow Ada disiapkan juga sawung-sawung kecil Untuk kita bersirahat ya Jadi gini guys Untuk bapak-bapak Om-om Ibu-ibu yang Punya modal besar Mau berinvestasi di sini Daerah ini saya pikir Cukup Untuk bisa mendatangkan banyak wisatawan Bagus sebenarnya tempat ini Cuman Mungkin Kurang pendanaan atau apa Kurang promosi atau apa Sehingga Tidak banyak pengunjung yang tahu tempat ini Walaupun di depan Sudah dikenalkan ya Ya Untuk para investor Cobalah Dipikir-pikir Daripada Dana-dana Nganggur atau apa Sayang sekali Om Cipto tidak sekaya itu Oke guys Setelah dari sini Kita mau coba turun ke bawah Karena di bawah juga Masih ada Pemandian Pedesaan sini ya Nanti kita review juga disana Oke Yuk kita disana ya Ya guys Jadi Tempat yang tadi kita pergi disana Sama sini Dua-duanya namanya Cibulu Land ya Jadi satu kawasan Cuman tadi sana namanya Pemandian Cibulu Kalau disini namanya Pemandiannya Lewikan Nyere Ya Lewikan Nyere Jadi Kalau mau lihat Situasinya ya Kayak gini guys Tempat kemandian umum ya Masyarakat sini pun Oh iya Satu lagi Saya belum Belum kasih tau Jalan dari sana ke sini Memang cuma satu arah Satu mobil Tapi kita dibantu oleh Bapak-bapak ini Menggunakan HT Kalau ada mobil yang turun Yang diduluin Atau mobil yang naik Diduluin Ya Pak bisa Ngobrol-ngobrol bener pak Bapak namanya siapa ya pak Bapak Utom Hah Bapak Utom Oh ini Ini namanya Pak Utom Jadi Pak Utom ini Bertugas di sini Sebagai Yang menghubungkan HT di sini Sama HT di bawah Supaya Mobil itu Tidak Saling berselisih Jadi bagus sekali Pelayanan di sini ya Jadi kita gak perlu takut Walaupun jalan yang Cuma satu mobil Tapi di sini Ada hubungan Antara HT di sini Dengan petugas HT di atas sana Supaya Ya itulah Supaya mobil tidak berselisih Karena jalannya memang sempit Terima kasih Pak Utom Bagus sekali Pengabdiannya Untuk Orang kampung sini ya Terima kasih Ya Kita mau coba lihat-lihat dulu Oke Pak Utom Ayo Jadi ini memang air terjun yang kecil ya Tapi lumayan buat mandi-mandi Buat penyegaran Kita bisa lihat Ibu-ibu Yang pakai hijab aja mandi-mandi di situ Cuma Om Cipto gak berani Gak bawa baju ganti Ada juga sih Sawung-sawung Disiapin Kalau kita mau ngasuh Mau apa Cuma memang tempat ini Belum terlalu dipromosi Semoga Lewat channel Om Cipto ini Tempat ini Bisa lebih membesar lagi Lebih Viral lagi Jadi kalau banyak Pengunjung yang ke sini Berarti banyak pemasukan Kas desa di sini Dan akan Makin menumbuhkan Pariwisata di sini Ya guys Jadi Tidak salah kita Dapat tempat seperti ini ya Sebenarnya tempat ini sangat berpotensi Jadi buat pemandian alam Yang Tadinya Tempat pemandian alam itu Ada di Curug Bidadari Karena suatu hal Curug Bidadari yang ditutup Oleh masyarakat sini Suadaya masyarakat sini lah Dibangunlah tempat-tempat seperti ini ya Yang namanya Sibulu Land Untuk Anda-anda yang tinggal di sekitar Jabodetabek Jakarta, Bogor, Tangerang Depok, Bekasi Tidak salah kalau memilih tempat Destinasi wisata Bersama keluarga Mandi-mandi di sini ya Dan tempat ini juga Terbagi dua Artinya Tempat orang dewasa Pemandian yang lebih Lebih dalam Dan aman untuk anak-anak Yang sebelah sana Lebih cetek Jadi untuk para youtuber Rekan-rekan youtuber Saya mohon Kalau mau review tempat Review lah tempat seperti ini Paling tidak Kita itu ikut membantu Menghidupkan kembali Pariwisata lokal kita Dan murah sekali Jadi begitu guys Jangan lupa Luangkan waktumu Nikmati hidupmu Santai Oke Untuk yang belum subscribe Tolong di subscribe Di share Like Bagikan video ini Ke teman-teman kalian Supaya semua tahu Bahwa Wisata itu Tidak perlu mahal Ya Murah Meriah Bersama keluarga Oke Enjoy Come on Sub indo by broth3rmax